Cegah terjadinya konflik atas sengketa lahan di kawasan pelosok desa, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, Madura, memasang patok batas tanah milik warga. Pemasangan patok tanah ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah di desa. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, Madura, memasang patok sebagai batas pada sejumlah bidang tanah di desa Pamolaan dan desa Larlar. Pemasangan patok ini untuk mencegah konflik atau sengketa yang mungkin timbul akibat batas tanah. Pemasangan patok tanah ini dilakukan di setiap desa yang mendapat program PTSL dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sampang, Madura. Selama ini konflik atau sengketa tanah masih terjadi di masyarakat. Konflik tersebut muncul akibat singgungan antara batas tanah yang dimiliki masyarakat. Untuk itulah dengan pemasangan patok, batas tanah antar warga menjadi jelas sehingga konflik maupun sengketa bisa dihindari. Kepala Kantor BPN Sampang tadi mengatakan dengan adanya patok batas tanah ini warga dapat secara jelas mengetahui wilayah tanah miliknya sehingga tidak ada lagi konflik yang terjadi. Selain itu warga juga dapat banyak manfaat dari sertifikat yang diberikan oleh BPN Sampang. Karena pertama di samping untuk memastikan batas-batasnya dan juga memastikan kepastian hukumnya di samping itu juga bisa nanti sertifikatnya itu dijaminkan jaminan. Selain itu program ini adalah bentuk kepedulian pemerintah pada masyarakat agar memiliki hak kepemilikan yang kuat atas tanahnya di mana program ini ditujukan pada semua masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah. Ali Mudor, JTV